Indonesia Hai 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 Kembali lagi dengan Nora HNR Saya mau berbagi keseruan 17 Agustus kemarin Bagaimana dengan perayaan 17 Agustus di tempatmu? Yuk berbagi, ikutin terus ya Suasana pagi di Pantai Biyo-Biyo Tadi hujan, sekarang sudah mulai menunjukkan kecerahannya Agak sedikit becet Oke, nah sekarang kita mau menuju Pantai Nah, ini view Pantai Biyo-Biyo 17 Agustus Kita mau menghibarkan bendera di Pantai Biyo-Biyo Nah, ini kemudian Habisbang Indonesia Nah, yang ramai pagi ini Orang-orang lain sudah merayakan kemerdekaan di tempat ini Keluarga Om dari Jogja Kita mau merayakan merdeka di sini Di Piyo itu ada Gajimu Nah, beberapa Kita akan menempatkan salah satu Biyo-Biyo Nanti ini yang kita pilih Nah, ini Gajimu Ini aktivitas kita keluarga besar Nah, ini Om Pesman Itu Merry Nelly Ini Kakak Rahayu Ini Kakak Jessica Pasti nggak mau Ya kan Abang Jopan Nah Ini Kakak Kakak Juanita Kakak mau mengadakan upacara Jam 10 Lebih 17 Oke, start Oke, sekarang kita mau Merayakan kemerdekaan dengan ala kita Kumpul bersama di Pantai Viyo-Viyo Dengan tamu khusus dari Jogja Tulang Reni Oke, serius ya Serius ya Yang ini Kan ini Kalau tiga pertikaian Yang satu Berdekaan 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 Indonesia Indonesia 水 Terima kasih. 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 Merdeka. Merdeka. Terima kasih. 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 Tadi selfie masih di depan kompor Sekarang sama anak-anak menyebar ke beach Dan ibu-ibu lanjut bersuap foto di beach Eko bapak lanjut masak tahu Yes Merdeka Masak tahu Kita menyuk kedua Masak setimbut Nah ini Kaldunya udah kita masak dari rumah Kita ambil dulu Bahan untuk bikin kaldunya Kita panasin Untuk kita masukkan Nanti Isinya Nah kita tutup dulu Supaya kaldunya panas Tapi karena di pantai Angin bertiup Jadi agak kadalaman Nah ini nanti isinya Ini Bakso Jamur Ini Sosis Bakso Udang Bakso sayur Nah nanti semua ini kita masukkan ke kaldu Setelah mendihih Nah ini sayurnya Ini Apa ya Apa namanya ini Saudara ya apa namanya ini Oh ini brokoli Oke Kembang kol Sawi pokcoy Dan aneka sawi Ada beberapa jenis sawi Nah ini semua kita tutup dulu ya Supaya gak masuk laler Nah kita tambah dengan Bihun Bihun ini tadi sudah Kita Rebus dari rumah Oke Nah kita tambahin Supaya Cukup untuk anggota kita Cukup banyak Dan Kita langsung pasang Dua tungku Soalnya ada Lima keluarga Banyak Supaya cepat Langsung Dua tungku Kita Masak steamboat Oke Nah Kita tutup Supaya Cepat Mendidih Nah kita cukup banyak Ada 10 keluarga Yang ikut Ini masih keluarga Langsung Nah ini semua Lagipada Menunggu Menunggu Untuk makan siang Menunggu Steamboat ready Karena windy Di pantai Sehingga Si gas Gasnya Kompornya Rada-rada Lambat Oke Nah Coba kita lihat Oke Coba kita tes Apakah sudah Mulai Mendidih Coba kita intip yuk Kita Oh Oke Sudah Ngepul Kita sudah bisa Masukkan Bakso Kita masukkan Udang dulu Supaya Mateng Tapi Karena Sudah pada lapar Anggota Mudah Sudah deh Tentu ingat Tuangin aja Sekali-sekali Oke Ya Masukkan Bakso Dipakai Centong Yes Kita masukkan Bakso Pakai Centong Barun Habis itu Kita Masukkan Sayur Tapi Bakso dulu Sama udang Oke Nah Di sebelah Kita tutup Supaya Cepat Matangnya Nah Kita isi lagi Bakso nya Kesebelah Oke Kita harus Main cepat Karena Sudah pada Laper Tapi Masak Steamboat Di pantai Itu asik Rasanya Seger Dan kita Nggak terlalu Repot Cukup Bawa kompor Bawa tabung Gas Melon Udah Centang Centeng Jadi deh Steamboat Kita Nggak Mengganggu Yang lain Asapnya Nah Kita Masukkan Sayurnya Karena Ini Partai Besar Udah deh Masukin Banyak Banyak Supaya Cepat Matang Yes Iya Masukkan Tapi Masih Rasanya Keren Karena Kita Nggak Terlalu Lama Masak Nyantar Tutup Lama Ada lagi Satu tim Yang Untuk Mendistribusi Taruh Di Mangkok Oke Tutup Supaya Cepat Matang Tunggu Kita Coba Lihat Aduk Aduk Sebentar Supaya Sayurnya Matang Merata Sambil Kita Lihat Udah Bisa Apa Belum Karena Udah Pada Kelaperan Tuhan Gota Ayo Cepetan Masaknya Jadi Kita Yang Bukan Masak Ya Kuduh Harus Cepet Tara Sudah Matang Oke Waktunya Untuk Selanjutnya Oke Sudah Matang Coba Yes Sudah Matang Waktunya Untuk Distribusi Yuk Kita Distribusi Untuk Semua Anggota Oke Ini tips Untuk Jalan-jalan Ke pantai Kalau Bawa keluarga Besar Sehat Murah Dan Seger Pesta Steamboat Di pantai Recommended Bawa kompor Kecil Boleh Kompor Besar Kalau Keluarga Besar Kompor Yang Dua Tunggu Bisa Dibawa Tunggu Oke Nah kita bawa dari rumah Untuk cupnya Untuk kita Supaya lebih simple Bagi-bagi ke Anggota keluarga kita Karena Anggota keluarga cukup besar Banyak Nah ini tim Peralatan kita Mereka sudah Pengalaman banget Jadi mereka bawa kompor Terima kasih Uut Sama enang Uut Yang ready Persiapan peralatan kita Oke Hav Jangan aja Tangan aja Dimana kalian Salah Tidak 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 Masih di nama-nama Biar kenalan ada suaranya kan Biar kenalan Lai Lai Jadi dia ini buat anak-anak Eh anak-anak dengar ya Oh Karena ini Bisa bapak kalian Ini lah Ya Ya Kalau bingung-bingung juga ini Ketulah di kira-kira lapangnya Kalau kalian lah Ya Kalau dia kira-kira lo Aduh Ketulah di kira-kira lapangnya Ya Ketulah 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 Slip Kita Boa Jadi Ini Ini coba Apatuh Sesuatu selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih